Intro Hai guys, stasiun televisi Korea Selatan Mnet menuai kecaman karena diduga menggunakan ajan dalam intro acara survival Street Woman Fighter Netizen mendesak Mnet untuk meminta maaf dengan menyuruhkan pagar Mnet Apologies di jagad Twitter Ini benar-benar sudah keterlaluan sih guys Ajan bukan musik yang bisa diremix Ajan adalah seruan atau panggilan ibadah umat Islam untuk beribadah Dan didalamnya adalah lafaz-lafaz Allah Bukan untuk diremix, apalagi disandingkan dengan video klip yang ada alkoholnya Jadi Street Woman Fighter ini adalah acara survival Mnet yang menampilkan persaingan krutari wanita yang mewakili Korea Selatan Nah, acara yang tengah menjadi kontroversi itu tayang perdana pada Selasa 24 Agustus 2021 Dan baru-baru ini penonton menyadari intro acara survival Street Woman Fighter itu terdengar seperti ajan Menurut seorang netizen nih, panggilan ajan terdengar sama pada menit 57 detik hingga 1.40 Salah seorang pengguna TikTok pun membandingkan ajan dan opening yang digunakan Mnet dalam acara survival Street Woman Fighter Semakin banyak netizen yang menyadari kejanggalan tersebut Jelas, ini bukan mainan, ajan bukan lagu untuk diremix Pihak Street Woman Fighter meminta maaf selaku penyelenggara acara Meminta maaf atas nama tim produksi Dimana lagu tersebut merupakan lagu remix yang terdaftar resmi di situs streaming Jadi pihak Street Woman merasa lagu itu cocok dan menggunakannya Setelah diselusur, ternyata ada lagu serupa yang diduga telah digunakan Mnet sebagai intro acara Street Woman Fighter itu Lagu itu berjudul ajan yang ditampilkan oleh band Inggris bernama Losers Kalian bisa dengarkan sendiri dan cari di Youtube guys sebelum di banded atau di tekdon ya Kalian bisa dengarkan musiknya di debit 51 Mimin gak dengerin musiknya, kalian bisa dengar sendiri cari kata kunci Loser Band Ajan Disitu terlihat jelas suara ajan dinamik habis-habisan dengan kayak musik tekno gitu Banyak umat Islam di seluruh dunia yang mendengarkan ini Umat Islam menuntut pihak Street Woman Fighter mau minta maaf secara gamblang atas nama umat Islam Bahkan tidak sedikit netizen yang melaporkan akun Youtubenya Mnet sebagai pelecehan Walau pihak Mnet sudah secara resmi minta maaf Tetapi tetap saja banyak yang menyayangkan Kenapa pihak produksi tidak teliti dalam memilih lagu Karena ini bisa berdampak buruk Karena sudah melecehkan suatu agama Terima kasih telah menonton!